Halo semuanya, selamat datang kembali di Richards Lab Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat intent di Android Studio Jadi intent itu adalah suatu fungsi ya untuk berpindah activity Kurang lebih simpelnya seperti itu Caranya gampang Pertama, disini saya akan bikin tombol ya Di bawah Jakarta saya akan bikin tombol Tombol untuk redirectnya Jadi, misalnya saya klik tombol itu Saya akan pindah ke activity yang lain Namun sebelumnya kita akan bikin dulu activity baru Caranya gimana Disini aja New activity Di bawah sini Kemudian kita akan pilih empty activity aja Mungkin ini bisa kita kasih nama home Source language-nya jangan lupa Kita pake java dulu aja Finish Nah setelah finish, dia akan bikin dua file baru Yaitu activityhome.xml Itu untuk UI-nya dan kita akan modding javanya Jadi, istilahnya kalau di web ini Si xml ini mungkin CSS-nya Home ini ya HTML-nya Kayak gitu Kurang lebih Nah, untuk activityhome ini Kita akan bikin Mungkin hampir-hampir sama aja Kayak gitu Kayak ini Ini kita kasih relatif lewat aja deh Kemudian kita bikinin sini baru TextView Biasanya match parent aja Kalau hate-nya gak usah match parent Kita wrap content aja Wrap content itu berarti sesuai dengan isinya Isinya sepanjang apa ya Dianya segitu Kalau match parent nanti dia langsung full gitu Dari atas sampai bawah Kemudian kita kasih ID-nya mungkin Welcome aja Lalu Text-nya ya Text-nya kita kasih Selamat datang Jadi, kalau misalkan setelah kita klik dari sini Dia akan muncul selamat datang Kita kasih text size mungkin ya 30 SP aja Udah, segini dulu aja Nah, sekarang kita akan coding di Kita bikin button dulu ya Kita bikin tombol di sini Caranya gampang Tinggal ini Buka kurung siku Tekan B aja Nanti dia langsung Ada auto-complete-nya Button Mungkin size-nya Kita langsung define dia Sebagai value aja Di 200 DP Ini emulatornya nih Nah Hate-nya ini wrap content aja Kemudian Kita kasih ID dulu Tombol Tombol redirect ya Kita kasih ID-nya Tombol aja Terus text-nya jangan lupa Isi ininya Home gitu ya Untuk positioning-nya Kita Kasih below Below si judul 2 Kemudian kita kasih Center vertical Eh, center horizontal True Dengan pindah ke tengah Ini kenapa merah-merah? Karena belum ditutup Oke Mungkin kita kasih jarak sedikit Dari Jakarta Dan tombol home-nya Kita pake margin top Margin top Buat kasih jarak Dari objek di atasnya Misalnya 50 DP aja cukup sih Nah Udah segini aja Untuk main activity kita Kita Masuk ke MainActivity.java Disini kita define dulu Kita panggil si button ya Kita define jadi variable Button Intent Eh, bukan Jangan intent Button Pindah activity Sudah Nah ini Harus di import Di import widget-nya Kalian langsung Alt-Enter aja Itu kan Dia pasti bakal ini Nah, nawarin gitu ya Import class Class si button-nya gitu Fungsi button-nya Lalu disini Kita define aja Pindah activity Kita cari nih Mana ID-nya Jadi dia harus disambungin sama ID yang ada di XML ini Jadi pindah activity Which is si button ini Kita find view by ID Kayak gitu Kalian ketik find Nanti langsung ada auto-complete-nya Itu di-enter aja Nah, resource ID ini Yang si Apa tuh tadi Nah, ini Kalian harus connect-nya ke sini Caranya gampang Kita Pakai langsung R R itu resource Dot ID Dot Si Tombol itu Kayak gini Jangan lupa Titik koma Dengan adanya ini Dia langsung Connect dengan si ini Kayak gitu Ada gitu Cara bikin intent-nya adalah Pertama Kita harus bikin listener dulu Kalau gak ada listener Nanti si tombolnya Dipencet sampai kapan Juga gak bakal ada respon Jadi kita harus Adanya namanya listener Listener itu Buat nungguin Kalau misalnya Tombol itu dipencet Nanti dia melakukan Aksinya apa Kayak gitu Caranya gampang Kita langsung aja Pindah activity Dot Set on click listener Kalian ketik set aja Nanti muncul Auto-complete-nya Pilih yang set on click listener Kita bikin listener Kemudian di dalam sini Kalian ketik new View on Ketik view aja Ketik v aja Juga udah muncul tuh ya Langsung di enter aja Nanti dia akan bikin Satu Fungsi seperti ini Nah ini kita codingnya Langsung dalam sini aja Jadi gak usah pusing Kita langsung coding Dalam sini Nah disini Kemudian baru kita Masukin intent-nya Cara intent-nya Bagaimana Cara redirect-nya Bagaimana Mungkin kalau di web Kita belajarnya Ahref Begitu Terus ini target-nya Terus ini misalnya Pindah Gitu ya Mungkin di web Kita belajarnya kayak gitu Di HTML Kalau untuk disini Kita harus pakai Panggil dulu si intent-nya Panggil fungsi Buat mindahnya itu Nah itu kita Out enter Out enter aja Kalau misalkan Tiba-tiba muncul begitu Intent setelah Dipanggil fungsi intent ini Kita harus bikin dia jadi Variable ya Kita bikin satu nama baru Mungkin Pindah ke home Gitu Sama dengan New intent Nah Di dalam New intent Terus kan kita bikin Buka kurung Tutup kurung ya Itu adalah Ada dua variable Ini misalnya Nah kita bisa lihat Existing ya Ada dua parameter Yang harus dipenuhi Yaitu Ini Mau pindah Dari mana Kemana Kayak gitu Jadi Simplenya gini Ini Diisinya Dengan main activity Dot this Koma Mau pindah Ke kelas mana Kita kan mau pindahnya Ke home Dot Java itu ya Kita langsung aja Klik Di home Dot Klas Jangan lupa Titi koma Nah ini Maksudnya adalah Yang main activity Dot this ini Itu Dari mana Terus yang koma Home Klas Mau kemana Jadi dari main activity Kalau Intentnya ini Dari main activity Mau ke home Kurang lebih Kayak gitu aja sih Sebenarnya Kemudian langsung Start activity Kalau gak Di start Intentnya gak bakal jalan Kita langsung Panggil aja Nama Intentnya Ini Pindah ke home Kita masukin aja Di sini Kita save Kita reload Lagi nih Aplikasinya Nah mungkin Di sela-sela Kalian Modding gitu ya Makin kompleks Mungkin Ada aja Error Jadi Error itu Bisa dilihat Di lock Cat sini Mungkin Kalau nanti Error Nanti dia bakal muncul Tulisan-tulisan Merah-merah Merah-merah Merah gitu Itu Kita jadi bisa Tau Itu errornya Ada dimana Nah ini Udah jadi nih Indonesia Jakarta Terus ada tombol Home Kalau kita klik Dia harusnya Harusnya Pindah ke Yang sih Tampilan Selamat datang Tadi Yang udah kita bikin Nah tampilannya Harusnya kayak gini ya Kita akan coba klik Nah betul Dia udah pindah activity nih Udah bukan di Main activity lagi Dia udah pindah ke Activity home Berarti dia udah berhasil Untuk Redirectnya Mungkin Sekian dulu Untuk tutorial kali ini Kita belajar Udah belajar intent Mungkin Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa Like, comment, share And subscribe Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you